Materi ini kutipan dari buku fondasi bisnis berkah yang sedang saya selesaikan. 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46% kekayaan nasional. 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3% kekayaan nasional. Jika mengacu pada standar garis miskin di Indonesia yaitu 486,168 ribu rupiah per bulan atau sekitar 16 ribu rupiah per hari, maka didapat 9,7 atau 26,5 juta penduduk Indonesia masih di bawah garis kemiskinan. Jika mengacu pada standar kemiskinan secara internasional yang ditetapkan oleh World Bank yaitu 2 USD atau senilai dengan 28 ribu rupiah per hari, maka 40% atau 109,5 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Sungguh data yang mengakitkan. Ibarat kata saat 1% penduduk di Indonesia berkelimang harta, ada 40% lainnya yang hidup pas-pasan tiap harinya. Coba tebak, jika seluruh uang beredar di dunia dikumpulkan dan dibagi rata, berapa jumlah yang akan didapat oleh tiap orangnya? Mengagetkan, 2,4 juta USD atau sekitar 33,6 miliar per orang. Wow! Auto kaya! Tentu saja, kondisi tersebut sangat kecil kemungkinan terjadi. Jurang kaya dan miskin seolah menjadi suatu kewajaran dari zaman dahulu mungkin sampai akhir zaman nanti. Angka di atas setidaknya adalah suatu bukti bahwa sesungguhnya Allah telah melimpahkan harta dalam kurung belum rejeki bagi manusia di bumi ini. Suatu kewajaran atau sunatullah bahwa ada yang mampu mendapatkan kayaan lebih dan ada yang sedang bahkan minim. Selain perbedaan anugerah atau kekhususan seperti IQ, lingkungan, pendidikan, etos, minat, juga sudah menjadi sunatullah agar satu sama lain saling bantu. Coba kalau semua jadi pengusaha dan kaya, siapa juga yang akan menjadi pegawai atau buruh? Hanya saja, bukan berarti yang dilebihkan kemampuannya boleh seenaknya berfoyaria. Jika itu terjadi, maka akan terjadi kecemburuan sosial dan bisa jadi mengancam keamanan mereka sendiri. Mansa Musa, Raja Mali Afrika Barat yang berkuasa di abad 14, adalah orang terkaya di dunia jika dibandingkan dengan mereka yang pernah terkaya versi Forbes seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, atau Warren Buffet. Total kekayaannya sekitar 400 miliar USD atau setara dengan 5.600 triliun. Saat Mansa Musa pergi menunaikan perjalanan hajinya, beliau membawa serta 60.000 orang dan ratusan kilogram emas murni. Dalam persinggahannya di Cairo, Mesir, Mansa Musa membagi-bagikan emas kepada penduduk Mesir. Ternyata kedermawanan yang membabibuta justru membawa musibah inflasi yang tinggi di Mesir, sehingga memakan waktu 10 tahun untuk mengembalikannya. Kenapa? Karena semua penduduk di sana menjadi kaya mendadak, sehingga malas untuk bekerja, bercocok tanam, dan mengembala. Alhasil, harga bahan pokok dan barang konsumsi menjadi mahal. Jadi, niat baik untuk bersedekah juga harus tepat sasaran dan tepat caranya, agar nggak merusak tatanan ekosistem yang ada. Sebaliknya, kekikiran orang kaya dalam mengenggam harta dan menghamburkannya untuk sesuatu yang mubadir adalah perbuatan zolim bagi orang sekitarnya. Jika masih ada orang yang hanya mampu makan sehari sekali, artinya orang itu jelas masuk kategori di bawah garis kemiskinan yang patut disantuni. Lebih baik lagi, ajarkan mereka mengail, sehingga selanjutnya mereka bisa sejahtera dan mandiri. Jika setiap orang mengambil jatah cukupnya untuk hidup sederhana, bukan pas-pasan, tak ada kemiskinan di dunia ini. Masalahnya, manusia memiliki sikap rakus melebihi angka cukup sejahteranya, hingga mengambil jatah sejahtera orang lain. Pertanyaannya, berapa angka sejahtera itu? Tentu saja bervariasi tergantung acuan yang digunakan. Izinkan saya membuat suatu asumsi yang boleh saja Anda setuju atau nggak setuju atas hasil analisa saya di bawah ini. Tentu ini bukan patokan secara fatwa, hanya acuan nalar yang pernah terjadi dalam sejarah. Taukah Anda bahwa sahabat Rasulullah jarang membayar zakat mal? Ah, mana mungkin Mas Ji? Bentar. Itu maknanya positif, bukan negatif. Zakat mal itu sejatinya adalah hukuman bagi mereka yang mengendapkan harta di batas ambangnya atau dalam artian nisab, takaran, dan durasi satu tahun. Kenapa para sahabat jarang terkena zakat mal? Karena sebelum usia pengendapan harta mencapai satu tahun, harta itu sudah keluar, baik dalam bentuk pembelanjaan, investasi, ataupun infak. Pembelanjaan dapat mengugurkan nisab karena belanja mencintakan perputaran perekonomian. Misalnya, belanja pakaian. Uangnya akan mengalirkan manfaat ke para tukang jahit. Pencatat keuangan, administrasi, pembuat kain, dan mata rantai terkait lainnya hingga paling hulu. Begitu juga, mereka yang menerima uang dari mata rantai tersebut akan membelanjakan untuk kebutuhan hidup mereka dan seterusnya yang membuat perekonomian berputar. Untuk menyederhanakan pemikiran, karena toh ini bukan suatu ketetapan hukum, hanya mengajak berpikir nalar, maka saya gunakan satu acuan. Uang yang disimpan setara dengan batas zakat emal atau dengan nisab 85 gram emas atau setara dengan 85 juta rupiah dengan kus emas 1 juta untuk mempermudah perhitungan. Seorang Muslim dikenakan zakat emal senilai 2,5% dari jumlah harta apabila ia menyimpan harta senilai 85 gram emas selama satu tahun lamanya. Jika angka 85 juta itu dianggap sebagai tabungan untuk ketahanan ekonomi seseorang atau keluarga selama setahun, maka jika dibagi 12 bulan akan setara dengan 7 juta rupiah per bulan. Artinya, tabungan 7 juta rupiah per bulan bisa dijadikan portofolio perencanaan keuangan ala Islam. Dan selanjutnya adalah infak, wakaf, hibah, zakat, dan program sosial lainnya. Kebanyakan sahabat termasuk Rasulullah sendiri menyimpan cadangan makanan untuk keluarganya selama setahun. Namun, kenyataannya setiap ada orang miskin yang lebih membutuhkan diberikan semua tabungan tersebut hingga tak tersisa. Bahkan saat Siti Aisyah istri Rasulullah ditanya oleh Rasulullah adakah sesuatu yang bisa dimakan hari ini dan dijawab tidak ada ya Rasulullah maka beliau pun segera berkata kalau begitu aku berpuasa. Solidaritas secara akal sehat pun bisa menjadi asuransi kesehatan pendidikan dan musibah lainnya jika dilakukan secara berjamaah. Kok bisa? suku di pedalaman yang masih melestarikan budaya gotong royong seperti badui tak memerlukan waktu lama untuk melaksanakan pernikahan yang sederhana. Penduduk desa pun akan urunan untuk pelaksanaan syukuran pernikahan. Begitu juga pembangunan rumah akan dilaksanakan bersama. Saat terjadi pandemi kehidupan mereka sangat tak terdampak selain sudah terbiasa mengisolasi diri mereka juga memiliki kemandian pangan bersama. Coba bandingkan dengan kehidupan orang kota seperti kita. Hidup serba ketakutan takut penghasilan kurang gak bisa makan gak bisa menyekolahkan anak dan ketakutan lainnya. Kenapa bisa begitu? Selain salah memahami makna sukses juga terpecah belah oleh paham individualisme. Duitmu duitmu duitku ya duitku katanya harta itu titipan. Gimana sih? Tentu gak mudah meriset ideologi kapitalis yang sudah menderah daging di kehidupan kita ini. Bahkan kita pun enggan disebut kapitalis. Meski sudah menjadi kelaziman di kehidupan kita. Itu bukan kapitalis tapi prinsip ekonomi. Ya bener ekonomi kapitalis mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Betul? Hafal banget kan? Dengan mantra yang satu ini. Karena sudah menjadi ajaran sejak SMP. Masih kurikulum loh. Tadi saya sebutkan selain belanja juga investasi dapat menggugurkan nisab atau batas kewajiban zakat. Sejatinya investasi diniatkan untuk perputaran perekonomian atau distribusi kesejahteraan. Mereka yang dimampukan Allah dan memiliki kelebihan bisa membantu melancarkan perekonomian dengan mengucurkan permodalan dalam bentuk investasi atau sirkah. Bisa juga pinjaman baik atau kordul hasan dan bahkan hibah. Jika investasi diniatkan ibadah untuk menebar kebermanfaatan dengan mengucurkan modal tersebut maka rugi uang sekalipun insya Allah akan untung pahala. Bahkan skema hibah bergulir yang diniatkan tidak kembali dapat menstimulasi para duafa untuk mengubah nasib menjadi pengusaha mikro. Jika niat investasi untuk mendongkrak kebermanfaatan maka pertanyaan pertama bukanlah aku untung berapa jika invest ke usahamu. Apa bedanya dengan internir? Harusnya begini uang investasi ini untuk apa? Apa pertambahan dampak bagi sekitar jika aku invest ke usahamu? Setelah itu baru bicara potensi keuntungan dan juga kerugian. Jika untung alhamdulillah jika pun rugi alhamdulillah karena uangnya nggak menguap menjadi gaji buruh atau karyawan pembelanjaan alias perputaran perekonomian Kenapa riba atau institusi perbankan masih lebih marah sebagai rujukan pengembangan usaha? Karena kecenderungan permodalan investor perorangan sering lebih kapitalis dibandingkan perbankan konvensional bahkan katuk kredit sekalipun. Perbankan masih mau atau siap menanggung risiko kerugian investasi ke pengusaha. Sedangkan pemodal perorangan seringkali untung bagi untung rugi minta dibalikin duitnya. Konsep equity crowdfunding atau urundana bisa menjadi ajang edukasi bagi investor untuk siap untung juga siap rugi. Terbaik adalah mengutamakan kebermanfaatan dari suatu proyek atau usaha dalam distribusi kesejahteraan. Keuntungan itu sendiri adalah bonus dari Allah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati